Anak-anak bermain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sedang berada di pasar Pandansari Warung Asam Kabupaten Batang Ini sekitar Pasar Besar Pandansari Ke arah kanan itu ada jalan ya Itu ke arah Talun Di motor yang belok itu Itu jalan ke arah Kecamatan Talun Talun Kabupaten Pekalongan Ini di Kabupaten Batang Di Kecamatan Warung Asam Itu jalan ke arah Wono Tunggal ke arah Banjar Ini jalan ke arah Wono Tunggal Banda Ini disini ada wisata Ada cerita Pandansari Eh betul ya Ada cerita Pandansari Yang ada hipertubing Yang ada hipertubing Tanah ke arah kanan Ini ada jalan Kanan itu yang Yang ke arah Misata Besita Pandansari Tinggi nengok ya Ini ada outbound driver to bring fun rafting camping hiking QB Kendai Charlie Charlie itu gecer kali Ini sungainya masih beragis deh Masih ada air yang mengalir Hingga sawah-sawah disini Masih ada yang sebagian bisa ditanam Ini kalau sana kemana ini ya Masih ada yang begitu Masih ada yang bergerak Masih ada yang nah Masih ada yang sebenarnya Jangan bergerak Asyik ya, sungainya masih nalir, jernih. Ini dari bendung kerompeng ya, bendungan kerompeng kali ya. Sungainya Asyik, so. Ini kayaknya dok, jalan ini tempat untuk orang santai wisata ya, banyak. Pada nyantai, pada tanu, digoreng kali karena sungainya masih jernih dan airnya juga tidak banter. Ini masih mandi-mandi ini anak-anak. Ya sungainya di bendung sehingga ada air yang mengenang cukup dalam untuk jirung ya. Asyik juga, anak-anak bermain. Mantap. Ini kawasan wisata ini di sini, di Tampurah Meriah. Kita sebetulnya rumahnya enggak jauh dari sini, tapi baru kali ini lewat sini. Banyak anak-anak yang main. Asyik. Apalagi kalau pas sawahnya masih hijau itu di sini ya. Pas digoyet di Bumbah. Also, today. Selalu. Selalu. Selalu selamat menikmati. Rame disini rame banyak yang jualan juga ini mandi-mandi lagi disini Ini cibayu sekalian ngomong cibayang lurus ya ini cafe lebih jarang juga disini pandang sali disini ada tempat nongkrong yang asik namanya the gigi gigi itu apa asik disini yang mungkin punya waktu banyak pengen santri bisa ke sini nah disini juga ada kolom toro yang hobi kolom toro ini ada kolom toro di kawasan mana Pandansari sungai itu kalau disini dari arah selatan ini daya dusun apa ini halanya sudah halus ya di cor seperti ini yang uji motor ini tempat yang mantap ini untuk santai ya lihat rame ternyata iya iyalah wong-wong do santai ngomong-wong do santai ini sepanjang jalan penuh dengan orang-orang yang santai anak-anak ini terutama anak-anak muda tambah akah selaterinnya tambah akah senengnya iyalah wong-wong do santai ya disini nangisembatan mantap terus caranya ini sudah sudah halus ini ditunjang dengan fasilitas jalan yang sudah bagus jadi tambah rame ini kalau kuning yang disulap jadi warung mungkin jenis ini ya nunggu apa-apa jenis bendungan kerompeng ya iyalah wong parkir ya iyalah wong parkir ini kok ditutup mas buka buka cuma parkirnya itu memiliki ini ini bendungan kerompeng iyalah wong 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 malah ke hasilnya nengpet halim macam berkuna pok dengan saking uji berlambat dari saking warung asem pandan sari jalan lebih penas hewati jesuitan jok jembatan jesuitan ini masih di ini rame anugan siap sore rame siap sore siap sore siap sore siap sore sore siap sabku minggu siap ini juga hari 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 Rabu juga rame kok ya iyalah wong iyalah wong kita masuknya kesini gratis cuma bayar parkir aja ya 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 sakit ditutup sih ingin ya ini mungkin pemandangan yang sering sudah sering sampai yang lihat di YouTube ya di video-video konten kreator yang lain ini ini suasana jalan yang seperti kalau di hutan itu di kanan kirinya ada pohon terus ada rontokan daun-daun itu tapi ini dibuat ini kalau di hutan-hutan itu eh iya catnya kuning dan gelap ya biru kanan itu kan kanan kirinya jalan itu ada sesuatu yang berwarna kuning tapi itu rontokan dari daun-daun yang gugur dari pohon nah ini seperti ini pemandangannya bendung kerompeng di Kupang kerompeng dibangun tahun 1921 di rehabilitasi pertama tahun 1991 dan di rehabilitasi yang kedua tahun 2001 kemarin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih